musik CLBK Lovers, begini nih kondisi dapur umum di pengungsian ibu-ibu disini saling gotong royong memasak untuk dimakan bersama CLBK Lovers, ini tuh dapur umumnya jadi disini tuh, ibu yang makan berarti berapa orang? sepaham 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 200-300 orang ada 300 300 disini berarti kayak ganti-gantian makannya ya jadi masaknya gotong royong bareng ya, makan bareng ya 50 liter kita habis 50 liter nasi itu berasnya bantuan dari, ada yang memberikan bantuan atau dari pemerintah, alhamdulillah nah, hari ini mau bikin apa bu? mau bikin bakwan mau bikin bakwan coba, dedinar bantuin dedinar wih, bisa mas ya tenang bu, dibantuin, ibu tenang bu alhamdulillah dinar candy mau ngebantuin masak disini ayo tadi dinar, potong sayurnya ya ini ada oleh-oleh juga nih dari CLBK ini ada, apa namanya itu, kue kue krim buat cemilan ya, sehat selalu insya Allah, follow down ya Allah amin 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 ibu, nih kalau-kalau disini tuh kan banyakan terus kalau masak itu ada giliran sih jam-jamnya misalkan, oh nanti bagian si ibu ini itu gak gotong royong gotong royong semua yang bisa aja gitu ya oh berarti gak ada gantiannya gitu jadi saling menolong aja siapa yang lagi bisa tapi alhamdulillah ibu disini gak ada yang sakit atau gimana sih ada itu kalau sakit, oh ada dokter ada dokternya, ada kliniknya alhamdulillah gotong teh kalau untuk mandi atau tuci baju gimana sih? air lancar air lancar air lancar alhamdulillah nah, temen-temen kita mau ngeliat, mau ngeliat MCK ya? kita ngeliat toiletnya sebuti apa MCK-nya, kayak gitu atur Neteh, terima kasih ya Neteh kesana dulu ya jadi celbeka lovers nah ini para pengungsi sangat kasihan banget ya mandinya jadi insya Allah, mudah-mudahan bisa terbangun ya rumah tinggal terus juga sama kondisi di dalam tenda ini yang panas panas kalau malam itu gimana? dingin sekali jadi kayak siang itu mereka betah di dalam bukit ini ya? iya, bukit sama kebun-kebun oh bukit sama kebun teh jadi kalau siang itu cuacanya panas kalau malam itu dingin yang paling urgent pasti mereka pengen rumahnya terbangun ya karena bisa kembali ke bangunan yang iya permanen gitu ya cuman kalau sekarang kak Aldi kalau buat bangun kan masih ada gempa-gempah susulan betul, masih ada gempa-gempah susulan betul, masih ada gempa-gempah susulan astagfirullah 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 jadi belum pada berani tinggal ke bangunan yang ada beton ya rumah itu udah gak layak karena di luar kebanyakan masih pada utuh ya mbak ya cuman di dalam itu udah pada hancur Jailback Allovers tadi kita udah liat kondisi dapur umum di pengungsian sekarang kita mau liat kondisi kamar mandi umum disini kita sudah merekomendasikan krisis center untuk LK portable sekarang sih sudah mulai di data oh iya kan ada yang dari fiber tuh bahannya ya yang kalau buat konser-konser musik tuh suka ada di pinggir-pinggiran ya oh iya bener ya untuk kebutuhan MCK di tempat pengungsian tuh rasio nya adalah 1 banding 25 maksimal MCK cuma 1 Jailback Allovers nih bismillah mudah-mudahan bisa terbangun MCK juga ya karena emang mereka masih harus mengungsi sampai ada info untuk aman kembali ke bangunan yang ini ya yang beton ya terus ini penyakit yang mulai dibahasuk lagi adalah penyakit sekabies gatel-gatel gitu ya oh gatel-gatel panu itu kalau satu kena terus sanitasi yang gak terbunai bisa satu semua kena semua penyakit kulit gitu ya itu penyebabnya apa tuh pak biasnya pak kutu, kutu sekabies karena ya 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 berarti buat menanggulanginya tuh harus bersih-bersih atapnya si sanitasi dibenerin terus yang penting kalau kita istilahnya untuk manajemen penyakit pasca bencananya deteksi dini temukan penyakit sedini mungkin tapi dokter yang standby ada ya disini ya ada setiap tenda ada ya saya sendiri juga oh pak dokter yang betul masya Allah pak dokter berkah insya Allah kemarin sudah kita treatment ya untuk pengelolaan airnya minimal dengan air kita bersihkan lah ya mungkin kita langsung ke tempat mandi kali ya lihat juga kan ya ke tempat mandi bismillah pokoknya terus bantu Cianjur karena mereka terus membutuhkan bantuan ya bismillah ya betul sekali tapi yang kedalamnya ya guys iya selamat datang kemana-mana ya kita mau lanjut keliling di tempat kejadian ke 4 Cianjur dan ayo terus bantu Cianjur Insya Allah Cianjur pulih